Momen Nikita Mirzani dilamar pacar bule, bingung sematkan cincin di mana. Nikita Mirzani diketahui baru saja dilamar oleh sang kekasih, Antonio De Dola. Momen lengkap saat Antonio De Dola meminta Nikita Mirzani menjadi istrinya dibagikan melalui kanal YouTube Crazy Nick Mirril pada Selasa, 4 April 2023, Antonio De Dola melamar Nikita Mirzani tepat di hari ulang tahunnya. Sambil bertekuk lutut, Antonio De Dola mengungkap keinginan untuk menjadi yang terakhir dalam hidup Nikita Mirzani. Mendengar kalimat romantis yang diucapkan Antonio De Dola, Nikita Mirzani tampak kegirangan. Sambil terus menebar senyum ceria, Nikita Mirzani menerima lamaran tersebut, yes, idu, jawab Nikita Mirzani. Namun Nikita Mirzani juga kebingungan meletakkan cincin lamaran yang diberikan Antonio De Dola lantaran jarinya sudah penuh perhiasan koleksinya, di mana. Udah banyak tuh, kata ibu tiga anak tersebut. Setelah cincin disematkan, Nikita Mirzani dan Antonio De Dola kemudian berpelukan mesra. Menghadiri momen spesial sang sahabat, Fitri Salhuteru memberikan doa yang bersungguh-sungguh. Semoga menjadi istri yang baik. Semoga menjadi istri yang tidak membangkang, tuturnya, kejutan ulang tahun sekaligus momen lamaran Antonio De Dola juga dihadiri anak-anak Nikita Mirzani. Salah satunya Loli, anak sulung Nikita Mirzani yang telah menerima kehadiran Antonio De Dola sebagai papa sambung. Bahkan ketika Antonio De Dola mengeluh karena Nikita Mirzani sempat berpikir sebelum menerima lamarannya. Loli yang berusaha menenangkan. Enggak, dia, Nikita Mirzani, cuma ngeprank kok, kata Loli dalam bahasa Inggris. Nikita Mirzani dan Antonio De Dola kabarnya akan menikah tahun 2023 ini. Apabila kabar itu benar, maka Nikita Mirzani akan menikah untuk keempat kalinya.